Oke coba kita simak aja videonya guys ya Bagaimana sih suara azannya ini yang dirubah-rubah ini ya Coba kita lihat ya Satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup di era sekarang ini Kita menjaga akidah diri kita ini Bukan hanya sekedar penjagaan biasa Tapi sudah harus benar-benar ekstra menjaganya Karena upaya pendangkalan akidah Pembelokan akidah Bahkan meruntuhkan akidah umat muslim Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Ini tampaknya semakin lama Semakin marak di dunia ini Oleh karena itulah saya tadi katakan bahwa Kita harus ekstra dalam menjaga akidah kita saat ini Bukan hanya diri kita ya Tapi juga orang-orang terdekat kita Mungkin ada orang yang masih awam terhadap agama Islam Kita harus benar-benar tanamkan kepada orang tersebut Bahwa tawhid adalah akidahnya umat muslim Kepada adik-adik kita Tanamkan baik-baik di fikirannya bahwa Tauhid adalah akidahnya umat muslim Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Sebenarnya Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita Bahwasannya mereka itu tidak akan pernah senang kepada kita Sebagai muslim Sampai akhirnya kita ikut ke jalan mereka Mereka untuk menjadi kafir juga Kalau orang awam mungkin dimurtadkannya dengan cara yang sederhana Dikasih sembako, dikasih bantuan, dan lain-lainnya Tapi untuk orang-orang yang sudah menengah ke atas Baik secara pendidikan maupun ekonomi Pemurtadannya bukan lagi menggunakan sembako Ataupun semacamnya itu Melainkan menanamkan doktrin Bahwa semua agama sama Dan juga menanamkan doktrin Toleransi yang salah Toleransi kebablasan Orang-orang yang terkena doktrin semacam itu Dia tetap merasa bahwa dirinya adalah orang Islam Tapi pemikirannya sudah bukan lagi pemikiran orang Islam Makanya kita bisa lihat di sosial media Ada sekelas doktor Atau orang-orang yang sudah dipercaya ilmu agamanya tinggi Mengatakan bahwa mau masuk surga dengan agama apapun bisa Bahkan juga ada yang mengatakan Tidak ada perintah sholat lima waktu di dalam Al-Quran Bahkan yang lebih parah Ada yang mengatakan bahwa Islam itu bukan agama sempurna Bahkan mengatakan tidak akan pernah menjadi agama yang sempurna Orang-orang yang mengatakan hal seperti itu di sosial media Yang bisa kita temui itu bukan orang-orang biasa loh ya Orang-orang yang sudah dipandang berilmu ataupun ahli Bahayanya adalah orang-orang yang sudah ahli Dipandang ahli ketika mengucapkan sesuatu Itu sangat mudah sekali dianggap sebagai pembenaran Walaupun sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan Makanya jangan gampang jadi fanatik buta terhadap seseorang ya Karena kebenaran itu ya miliknya kebenaran Bukan milik ketokohan seseorang Oke teman-teman disini saya mau memperlihatkan Kepada teman-teman semua Sebuah video yang super aneh Ini pokoknya aneh banget Jadi disini judul videonya Viral Azan dan Solawat Islam diubah ke versi Kristen Tentunya video ini sangat berbahaya sekali Buat orang-orang yang awam terhadap agama Islam Karena akan menganggap bahwa Oh ternyata azan juga digunakan oleh umat beragama Kristiani Padahal tidak azan hanya digunakan oleh umat beragama Islam Kalau ada umat beragama lain selain Islam menggunakan azan Baik itu dirubah ataupun tidak Berarti dia sedang meniru-niru agama Islam Oke coba kita simak aja videonya guys Bagaimana sih suara azannya ini yang dirubah-rubah ini ya Coba kita lihat ya Satu, dua, tiga Al-Masih wa ak-dur, Al-Masih wa ak-dur Akhidul, Al-Masih wa ak-dur, Al-Masih wa al-ak-dur Oke ntar-ntar coba kita lihat ya Ini Ka'bah kan Nah ini Ka'bah guys Dan gak ada agama lain Qiblatnya Ka'bah selain Islam Tapi digunakan juga di dalam video ini Coba kita putar lagi Hasli ini nirunya Apa ya niat banget loh Nirunya ini sampai jidat orangnya ini Dikasih hitam-hitam gitu Haya ala al-salah Haya ala al-nagat Falqalas khayrun 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 Minal maud Al-masihu at-harul masih Al-masihu at-har Salawatnya guys ya Oke ini adalah versi salatnya Kita percepat aja ya Ini panjang durasinya Al-masihu at-harul masihu at-harul masihu afidam Al-masihu aahmat Al-masihu at-harul masihu at-harul masihu at-harul masihu at-harul masihu bermanFA banget ya nah ini backgroundnya orang sholat ini mungkin mereka mau menggiring bahwa ya agama mereka sama aja dengan agama islam mungkin menganggap sama gitu ya oke itu tadi ya coba kita lihat deskripsinya aja ya karena videonya panjang ini ada deskripsinya guys video viral lafal dan suara azan dirubah ke versi kristen oleh mantan muslim pastor jafar terjemahan indonesia dengan versi isa almasi loh dan tidak sampai situ aja loh beliau juga mengomandangkan azan versi kristen dengan lafal arabik hehehe namun untuk lengkapnya dan bukti sebenarnya simak sendiri video dari smartlapak channel ini ya oh ini nama channelnya smartlapak disini channelnya udah verifikasi guys ya artinya ini channel yang dikelola oleh seseorang ataupun tim gitu coba kita lihat sedikit komentarnya disini ada yang berkomentar saya sangat bangga dan terharu melihat tayangan ini hal ini bisa menjadi penyampaian berita injil dengan kontaktual budaya timur tengah atau pemakaian bahasa arab yang mana dapat menjangkau saudara kita yang notabene suka nuansa kearapan oh gitu disini juga ada tulisan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan injil kepada saudara-saudara muslim wah itu ternyata tujuannya tapi kalau bagi saya itu adalah hal yang sangat memalukan sekali itu memalukan agamanya sendiri kalau memang di agama anda tidak ada azan kenapa harus dipaksakan ada azan dan kalau ada umat muslim yang marah dengan hal tersebut sangat wajar karena di agama islam azan dan solawat itu sangat mulia sekali hal-hal semacam inilah yang menimbulkan gesekan antar umat beragama padahal kita bisa hidup damai dengan cara untukmu agamamu dan untukku agamaku udah lakukan aja peribadatanmu sesuai dengan apa yang kamu yakini dan jangan diada-ada jangan meniru agama orang lain itulah yang disebut dengan lakum dinukum wali adinnya semoga semuanya umat beragama damai gak ada perselisihan apa-apa guys ya oke cukup sekian video kali ini masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriyadi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh